Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga Alright, jadi langsung aja hari ini gue akan mengupdate review soal helm ini ya Si HGC CSR3 Jadi kan helm ini udah pernah gue unboxing, udah pernah gue review buat first impressionnya juga ya Review awalnya Tapi belum sempet gue road review gitu Karena kepotong sama kemarin Jitsu ya Jitsu dulu, unboxing sama road review nya Jitsu Nah ini helm ini udah gue pake 4 hari, ini hari ke 5 Ini gue habis ngopi nih, lagi jalan balik Sekalian gue mau mereview helm ini ya, mengupdate gitu reviewnya Nah sebelum gue mulai lanjutin videonya, seperti biasa disclaimer dulu Jadi helm di video ini tidak disponsori atau bekerjasama dengan pihak manapun Jadi helm ini gue beli dengan uang gue pribadi Nah buat kalian yang belum subscribe, bisa kali subscribe dulu Oke jadi hari ini gue lagi naik cong lord, si Honda Zoomer, si motor kecil ini ya Jadi kita santai aja gitu, jalannya santai-santai, pelan-pelan Oke jadi gimana update reviewnya soal helm ini, si HGC ini yang harganya ini paling murah dari semua helmnya HGC kalau gak salah ya Ini harganya 1 jutaan, ya mungkin kalau untuk brand lokal, jangan dibandingin sama brand lokal gitu maksud gue Kalau brand lokal 1 jutaan tuh mungkin kalian udah dapet yang oke banget gitu ya Atau setidaknya kalau dari brand-brand besar kayak KYT gitu ya udah dapet yang level-level yang menengah ke atas lah Nah kalau untuk helm import harga 1 jutaan itu ya murah banget Jadi itu malah jadi kayak seri paling bawahnya untuk sebuah brand-brand luar negeri gitu Ini gue pake lumayan jauh ya, kemarin gue juga sempet bolak-balik ke cafe beberapa hari Dan itu gue pake dari pagi, siang, sampe sore gitu Jadi gue pake di beberapa macam kondisi Lalu beberapa macam jalanan gitu Dari yang lancar, macet, sampe ke jalan tol Oh ya buat yang nanyain soal jalan tol di Bali, motor boleh masuk mungkin banyak yang belum tau Ya tol Bali itu namanya tol Bali Mandara Bali Mandara itu memang ada jalur khusus buat motor ya Dan itu bayarnya Rp5.000 sekali masuk Bayarnya pake uang elektronik kayak e-money, flash gitu-gitu Ya gue sering baca komen, ada beberapa komen yang mempertanyakan motor boleh masuk tol di Bali gitu Karena memang, ya memang ada jalurnya Oke, balik lagi ke helm ya Jadi HGC ini menurut gue ada satu banget yang gue ngahin banget gitu ya Nilai positif dari helm ini yang berasa banget Yaitu helm ini adem banget coy Gokil helm ini Ini mungkin salah satu helm terlepas dari helm import atau helm lokal gitu ya Tapi ini helm, salah satu helm paling adem yang pernah gue pake Pernah gue review dan pernah gue punya Ini bahkan aja kayaknya mau gue simpen gitu Karena gila helm ini adem banget gitu Jadi kalo gue pikir kalo gue buat perjalanan jauh gitu Siang-siang gitu ya, walaupun cerah Tapi kayaknya bakal nyaman banget kalo pake helm ini Yang gue ngelahin dari segi ventilasinya dia adalah Ventilasi atasnya, ventilasi atas kepala ini ya Itu beneran bolong Kalo IPS foam bolong itu banyak semua helm Hampir semuanya tuh IPS foamnya itu yang kayak stereo foamnya putih Atau stereo foam hitam itu ya Itu kan emang bolong gitu biasanya Nah tapi kalo di helm ini Sampai ke linernya pun bolong gitu Busa-busa yang kainnya itu ya Kayak bagian inernya itu memang bolong juga Jadi memang angin tuh masuk langsung ke kepala lo Jadi udah gak terhalang bagian kain-kain lagi gitu Jadi gue ngelahin pas gue liat lagi gitu bagian crown padnya Kalo biasanya bagian crown pad itu kan tertutup semua ya Bagian atas itu kainnya Ataupun mungkin biasanya ada yang pake bahannya tuh jaring-jaring gitu Perforated Jadi bolong-bolong Nah kalo ini memang dia kainnya itu cuman di bagian tengah Sisi kiri kanannya itu gak ada kainnya gitu Bolong aja gitu Nah ditambah dengan ventilasi atas yang langsung bolong juga Jadi angin tuh langsung berasa nabrak ke kepala lo gitu Nah itu tuh bikin helm ini jadi berasa adem banget Jadi gue ngehindari hari pertama gue pake Waktu itu gue lagi naik trium ya Itu gue pake Gue kaget kayak di atas kepala gue tuh ada angin yang masuk gitu Dan berasa banget Gue jarang-jarang gitu pake helm yang angin di atas kepala tuh berasa banget Pas gue cek oh memang crown padnya terbuka Gue gak ngeh waktu unboxing dan first impression ya Bentuk susunan kain di crown padnya tuh ternyata cuman di bagian tengah doang Tapi sisi kiri kanan tengah itu tuh Apa gak ada kainnya Jadi bener-bener lobang itu tuh langsung Ngarah ke kepala lo Nah untuk bagian depannya Ini gue pikir Sebuah Kepintaran dari AJC ini Kalo kalian gak Bagian lobang ventilasi intake di depan ini Di bagian dalamnya ini kan gak bolong ya Jadi angin itu dimasuk dari depan Tapi didorong ke atas sama mereka Jalurnya tuh ke atas Ke arah visor Yang bisa bikin visornya tuh jadi gak gampang berembun gitu Kalo cuaca dingin Lalu bikin muka kita bagian atas ya Jadi hidung ke atas bagian mata Dan ke arah jidat tuh Adem juga Nah biasanya Ventilasi yang model begini Bagian bawah tuh jadi agak gerah kan Karena gak ada angin masuk dari dalam sini nih Tapi dia pinter juga Dengan cara Ya gak dikasih cinkertin Jadi Angin tuh masuk dari bawah gitu Untuk Ngedinginin bagian mulut lo Kalo lo ngerasa mulut lo harus didinginin gitu ya Jadi dia masuk dari bawah Karena gak ada cinkertin Ya angin masuk semua tuh dari bawah Yang menurut gue sebagai kekurangan Karena tidak ada cinkertin Karena gue biasanya lebih prefer Helm-helm yang punya cinkertin Nah ini gak ada cinkertin Tapi Ternyata Mungkin maksud dan tujuannya haji saya tuh seperti itu gitu Jadi Iya juga sih Bisa juga kayak gitu ya Jadi nilai plus yang paling berasa dari helm ini adalah seperti itu Kalo menurut gue Nah Sisanya Helm ini merupakan helm yang sangat biasa banget gitu Biasa banget adalah gini Fizer Dengan harga 1 jutaan Kalo kalian beli helm lokal Pasti kalian udah dapet yang flat Fizer gitu ya Bahkan gak nyampe sejuta Kayak Jitsu gitu-gitu kan 400 ribuan 500 ribuan aja udah dapet flat Fizer Nah ini Fizer nya masih cembung Fizer nya masih cembung Lalu ya tentunya tidak ada dudukan buat pin lock atau tear off gitu Jadi kayak Ya standar banget Kayak helm Kalo gue bilang kayak helm budget dan helm jadul Kayak helm-helm dulu gitu ya Yang Apa Fizer nya tuh masih pada cembung gitu Jadi menurut gue Untuk fitur lainnya sih Standar banget Ya intercom Ada Tapi kan ya memang intercom juga sekarang jadi sebuah fitur yang di semua helm Kayaknya udah pasti ada Mau helm budget Mau helm mahal Pasti ada Oh iya poin gue berikutnya adalah Untuk bagian busa-busanya nih ya Terutama di cheekpad Dia tuh cheekpadnya padet gitu Jadi bukan yang terlalu lembek gitu Bukan yang lembek banget juga gitu ya busanya Jadi dia padet Untuk kalian Kayak gue Ini ukuran L helmnya Lingkar kepala gue itu 58,5 Jadi bisa ke M bisa ke L Tapi di cheekpad itu emang terasa lebih ngepress gitu ya Apalagi gue sebelum-sebelumnya kan Nge-review helm-helm budget kayak Jitsu Itu kan berasa kayak lembek gitu Kayak longgar gitu kan Nah ini tuh lebih berasa ngepress dan Gue gak bisa bilang sempit ya Cuman ya lebih ngepress aja gitu Jadi pipi lo tuh Buat orang-orang yang gak suka helm yang terlalu ngepress Terutama di bagian pipi Mungkin Upsize Naik satu ukuran Tapi kalo di gue Kalo gue sih jujur terbiasa Gue biasa aja gitu pake helm-helm yang ngepress di pipi Kayak Biar kayak ini kan Kayak pembalap-pembalap Kalo kalian liat pembalap-pembalap MotoGP tuh Kalo pake helm aja tuh emang Pipinya tuh jadi kayak ketekan banget kan Kayak naik gitu pipinya Karena Memang dicari yang ngepressnya tuh kayak gitu Nah tapi Ya itu Sekali lagi untuk kalian yang mungkin gak gitu suka helm yang berasa ngepress banget Terutama di bagian pipi Mungkin ada baiknya Upsize untuk di helm ini Nah yang untuk berikutnya yang gue omongin adalah Mungkin ini sedikit kekurangan tapi Minor banget juga Yang gue rada kurang suka sih Fizer-nya Buka tutupnya ya maksudnya Buka tutupnya Ini kan ada Fizer Lock di sebelah kiri ya Disini nih Ini Fizer Lock Tapi walaupun kalian gak lock gitu Pas kalian mau buka Fizer-nya Bunyi awalannya tuh kan Mesti agak dihentak dikit ya Karena kan biasa ya Untuk step pertama tuh pasti Biasanya agak keras Tapi Bunyinya tuh kayak Apa ya Gak kayak helm jaman sekarang gitu Kayak helm jadul yang bunyinya tuh gak enak gitu Fizer tuh kayak Kayak Apa ya Longgar, cempreng gitu Pas dibuka tuh kayak cekrek-cekrek gitu Gak yang Kalau helm-helm jaman sekarang kan lebih kayak Keset, seret Jadi kayak bunyinya tuh lebih enak Dan hampir kayak gak ada bunyinya lah gitu Ini tuh kayak Kayak lo buka Fizer Lock helm jadul gitu Bunyinya cempreng gitu Ya tapi itu minor sih Itu gak terlalu ini lah Gak terlalu penting gitu Cuman ini aja gue kayak Rada aneh aja udah lama Gue gak ngerasain Fizer yang kayak gini Ya gue rasa sih itu aja Yang bisa gue mention dari helm ini Yang bisa gue rasain Karena ya sisanya ya standar aja gitu Mungkin ini buat orang-orang Kalau menurut gue Yang pengen punya helm import Lalu dari brand yang sudah terkenal juga Yang sudah diakui dunia juga Ya seperti kita tahu HGC itu kan juga Bahkan udah dipakai di MotoGP juga ya Ada beberapa pembalap MotoGP Yang pake helm itu HGC juga Jadi udah terpercaya lah Brandnya, merknya Nah mungkin ini cocok buat orang-orang Yang mau beli brand import Tapi di harga yang masih 1 jutaan gitu Yang masih terjangkau banget Setidaknya dapet brandnya lah HGC gitu ya Kalau dipakai Jadi kalau di jalan orang Lihatnya kayak Weh helmnya Helm ini nih luar negeri gitu Tapi Sisanya sih Fiturnya gue bisa bilang Ya Ya standar gitu Standar helm pada umumnya Gak ada yang spesial juga Kecuali Ademnya itu Itu sih Tapi ya itu Jadi nilai plus juga Buat kalian yang nyari Helm yang adem Tidak peduli Merak Model Atau Style-nya gitu ya Ini bisa gue rekomendasikan Khusus buat orang-orang Yang nyari Helm yang Adem Ini Helm yang gue Pikir Salah satu Helm paling adem Yang pernah gue review Dan pernah gue punya Ya gue rasa segitu aja Video gue hari ini Karena menurut gue Helm ini Ya segitu aja Yang bisa gue Mention Bisa gue omongin Lalu Kalau kalian ada pertanyaan Ya Takutnya gue lupa-lupa ya Skip-skip Mungkin Kalian tulis aja di komentar Kalau masih bisa gue jawab Ya gue jawab Kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain Nanti gue taruh di sebelah sini Atau di sebelah sini Seperti biasa Di kiri atau di kanan Kalian tinggal klik aja Lalu Thank you banget Buat kalian yang udah subscribe Thank you banget Yang udah nge-like Udah komen Di channel gue Di video-video gue Wah thank you banget Semoga video ini bermanfaat Untuk kita semua Lalu Kita ketemu lagi Di video-video gue berikutnya Thank you guys Bye-bye